hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya bu devia dan hari ini saya akan bikin yang seger banget tentunya juga sangat enak silahkan ya teman-teman coba di rumah ini buat anak-anak pasti suka bisa juga buat ide usaha rumahan dan ini bisa dijual dengan harga 3 ribuan aja sudah dapat untung loh teman-teman jadi simak terus ya ke proses pembuatannya sampai selesai pokoknya ini cara bikinnya gampang banget bahannya juga sangat mudah dicari nah disini saya siapkan dulu ya satu persatu bahannya ini saya gunakan bici selasi satu sendok makan kita tambahkan air panas ya ini kalau untuk air panas secukupnya aja kita aduk-aduk nanti kita diamkan kurang lebih 5 menitan aja ini pasti sudah mekar sendiri kita sisihkan dulu ya disini saya akan bikin air gulanya kalau untuk air gula saya gunakan 10 sendok makan saya gunakan 300 ml ya dan ini saya tambahkan pasta pandan nanti kalau manis untuk manis disesuaikan dengan selera ya teman-teman tapi ini saya rebus 10 sendok makan gitu untuk air 300 ml ini kita masak sampai menyusut ya dan juga agak sedikit mengental ya air gulanya ini sudah menyusut dan sudah mengental kita sisihkan ya dimatikan api kompornya nah ini saya akan rebus kolang kaling dan juga saya tambahkan gula pasir 4 sendok makan untuk daun pandan saya gunakan 1 lembar cuma ini saya potong-potong ya ini akan saya tambahkan pewarna yang warna kuning ini disesuaikan dengan selera ya kalau untuk warna bisa gunakan bisa juga enggak ya jadi opsional aja ini kita masak sampai airnya menyusut ya dan juga nanti nah seperti ini nih sudah berubah ya dan agak sedikit kental untuk gulanya kita matikan api kita sisihkan dulu sampai dingin ya teman-teman nah sekarang saya akan tuang jeli porkadotnya ini saya gunakan jeli manohara cuma yang bola-bola gitu ya ini kalau untuk 1 bungkus bisa jadi ada 10 cup ya teman-teman jadi ini misalkan saya tuang saya enggak pakai semua ya saya bikin 3 cup dan untuk jeli manohara 1 bungkus itu bisa untuk 10 cup seperti ini ya tinggal disesuaikan dengan harga ya nah ini kita tambahkan es batu untuk cupnya saya menggunakan ukuran 4 belas os ini secukupnya aja sesuai selera ya kalau untuk es batu kadang ada yang suka dingin ada yang suka sedang aja ada yang biasa nah ini kita tambahkan air gula yang tadi sudah kita masak ya ini kurang lebih 50 milian aja dan untuk air gula masih ada sisa banyak ya nah sekarang nih kita masukkan kolang kaling dan untuk kolang kalingnya saya gunakan secukupnya aja untuk kolang kaling juga masih ada sisa banyak ya jadi pokoknya ini untungnya banyak teman-teman jika jual seperti ini nah kita tambahkan biji selasih yang tadi sudah kita seduh sekurang lebih nih 2 sendokan gitu teman-teman 2 sendok makan karena mekar banget ini kita taruh di pinggirnya gitu ya nah seperti ini atau secukupnya aja lah kita tambahkan air putih untuk air putih ini paling 50 milian teman-teman gak banyak-banyak gitu nah seperti ini setelah kita tambahkan air putih nanti kita tambahkan lagi es batu sedikit lagi teman-teman untuk yang baru gabung selamat datang ya jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya dan juga tombol notifikasinya ya teman-teman supaya gak ketinggalan video saya selanjutnya terima kasih nah setelah dikasih es batu kita masukkan jelly polkadot atau jelly manohara yang bola-bola gitu ya ini secukupnya aja pokoknya kalau misalkan teman-teman jualan itu tinggal disesuaikan aja bisa dijual dengan harga 5 ribu, 3 ribu, atau 7 ribu tergantung ukuran cup dan juga isiannya ya silahkan ya teman-teman coba di rumah dan ini untuk yang terakhir saya tambahkan susu kental manis ya kalau untuk susu secukupnya aja enak banget kan kebayang nih manis dan juga seger untuk teman-teman yang sudah dukung terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya selama ini semoga berkah dan sukses selalu untuk teman-teman semua amin terima kasih banyak nah ini sudah selesai ya teman-teman silahkan coba di rumah mohon maaf ya jika ada salah kata dari saya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati